alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh udah jelas ya ya Alhamdulillah nih baru balik dari mana tadi dari ini dari luar ini tadi kita dari rumah ikpdn hari ini lagi pindah-pindah nusat rumah kita rumah baru di dekat PPI Masya Allah Alhamdulillah ini dapat rumah baru itu ya baik keadaannya baik ya untuk disana ya Alhamdulillah Alhamdulillah khair kawan-kawan yang lain juga sehat ya Alhamdulillah semuanya pada sehat walaupun ya kita tahu sekarang lockdown ini ada dimana-mana satu termasuk Sudan ini betul-betul Insyaallah ya saya dengar juga itu berita kemarin itu ada teman-teman mahasiswa perwakilan ke kedubes minta ini dibalikin ya atau gimana itu Oh ya Ustadz ada sebagian dari mahasiswa Sudan yang ingin pulang jadi kita disini ini ada beberapa mahasiswa Sudan yang ingin pulang karena memang tenaga medis di Sudan kurang mencukupi karena ya kita tahu sendiri Sudan ini tempatnya kurang kurang strategis untuk kesehatan tapi di sisi lain untuk ilmuannya Insyaallah Insyaallah banyak daripada masyai-masyai yang tahu adu baik Alhamdulillah itu sekilas info ya Nah baik kita lanjut nih bincang-bincang daring atau bincang online kita sore ini pertama-tama terima kasih nih kepada kawan kita set Adam Ashabirin yang sedang menuntut ilmu di Sudan ini telah bersedia untuk ngobrol-ngobrol sore ini ya sudah atau sudah berapa lama di sana mungkin mau menjalani empat tahun saat saya datang ke Sudan eh saya dari tahun 2016 Desember set ya belum pernah balik belum pernah balik Indonesia ya Alhamdulillah belum pernah balik ke sini masih ini benar-benar apa namanya anak-anak perantau ini ya luar biasa ya Masya Allah hampir empat tahun belum apa namanya belum balik-balik ke Indonesia Insyaallah belum pulang nih udah mudah nantum nih sukses eh tapi ini udah masa-masa akhir studi ya di sana ya Iya masa-masa akhir saat sekarang saya ada dalam semester 6 kita belum masuk lagi kuliah karena memang masih lockdown eh Insyaallah nanti akan dilanjutkan ketika bulan Juni kedepan Masya Allah baik eh sebelumnya ini saya pengen cerita dulu nih eh apa namanya kawan kita ini Hai apa yang masyur di sidokom dari dulu ya karena menggemparkan PG pertama dulu ya dengan kawan-kawannya Masya Allah ini terkenal secidokom dengan Adam bule ini bukan ada masa birri ya apa lagi gerakannya dulu di PG perdana ya Masya Allah baik coba ini kita pengen cerita dulu nih Antum bisa sampai ke Sudan ini gimana sih coba ceritakan dulu dari Antum TK SD dan selanjutnya Fadal ini sesi pertama Nama dulu nih kita pengen cerita Emang ini ceritanya hikayah ini gan Oh iya 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 zat bernyata 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 kita di sidokom insya Allah eh pertama eh anak sekolah SD itu di Kalimantan Kalimantan di daerah Tarjun mungkin daerahnya terpencil ya saatnya kurang-kurang terkenal deh ya dekat-dekat kota baru kalau eh setelah 6 tahun saya eh Wallahualam Ustadz saya saya jujur saya belum pernah SMP Ustadz saya belum pernah SMP ya jadi saya pesan pesan tren pesan tren salaf pesan tren salaf yang notabene nya itu non formal jadi enggak ada enggak ada SMP SMA jadi ya kayak salafiah gitu loh kita dibimbing oleh Habib kecidokom untuk bawa apa itu surat keterangan aja itu ya kemarin kecidokom itu saya cuman bawa itu ijazah saya ingat bawa ijazah paket B Ustadz ijazah paket B jadi ya karena memang dari keluarga saya itu ingin dari salah satu eh anaknya atau keponakannya untuk bisa melanjutkan kuliah karena memang dulu saya juga kurang rasa minat saya dalam pendidikan tapi karena dari motivasi daripada daripada keluarga kamu harus sekolah kamu harus bisa harus bisa lebih daripada yang lain makanya maka dari itu saya melanjutkan kuliah sekolah saya dan akhirnya ditakdirkan ya Alhamdulillah di Cidokom yang dimana para usaha-usaha ini insyaallah selalu motivasi kita dan ini menggemparkan Cidokom ya waktu itu ya insyaallah ada satu-satunya bule di Cidokom insyaallah 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 baik dilanjutkan dilanjutkan tahun 2015 itu saya tidak enggak kurang tahu apakah saya mau kemana atau kemana saya pernah daftar Mesir kemarin itu kan bareng-bareng kita daftar Mesir sama usat-usat siapa dulu itu usat-usat Bambang yang dulu ada pernah di Cidokom sama teman-teman yang lain yang ada yang sekarang masih ada di pesantren Anudur Najar 8 pas ketika saya daftar ke Mesir ketika itu ada salah satu dari om saya bilang ini kenapa kamu daftar Mesir lu kok saya dimarahin gitu kok daftar Mesir kenapa kenapa kok saya dimarahin daftar Mesir ternyata pas ketika itu di Mesir katanya sudah sudah banyak mahasiswa Indonesia yang ada di sana mahasiswa Indonesia ada di sana karena karena kita disini bukan dari bukan untuk mengejar nama kita kuliah-kuliah di luar negeri tidak tapi secara secara apa namanya secara totalitas secara pas apa kalau fasilitas mungkin nggak kurang ya sudah tapi apa namanya secara ilmu secara ilmu secara dalam bahasa Arab karena di Sudan ini perkenalnya masih sedikit orang Indonesianya yang mau ke Sudan nah berbeda dengan Mesir karena Mesir ini sudah banyak dan di Sudan juga terkenalnya ilmu bahasa Arab usha jadi di dalam di Sudan ini ada dua bahasa bahasa yang pertama ilmu bahasa Arab usha yang kedua dari jia dan dari jia ini yang sering digunakan oleh masyarakat sekitar masyarakat sekitar yang dimana dari jia ini lebih dekat daripada pusha itu sendiri jadi kalau kita misalnya berbicara sama ada genci dokong bergabung ini Ustaz Umat Rizki ini oh insya Allah iya Ustaz ya jadi kangen kayaknya kangen ini melihat ini melihat apa namanya teman bule ini insya Allah nanti kita pulang bisa silatrah di bareng-bareng insya Allah iya iya lanjut lanjut ceritanya jadi jadi selesai itu ya 2015 berapa itu terus siap-siap mencari beasiswa ya itu ya siap-siap mencari beasiswa saya niatan saya juga enggak sebelumnya belum ada kepikiran untuk ke Sudan tapi kadar Allah terus ketika padar Allahnya yang saya ya tetap ada iklan lewat ini kalau iya lanjut ya tetap beka ya kalau misalnya kamu enggak menuruti kemauan saya ya jalan sendiri tapi ya kalau misalnya mau insya Allah saya saya hukum sampai akhir akhirnya saya ya dari awal dari awal saya memang sudah mengikut paman saya akhirnya ya manut insya Allah insya Allah saya baik insya Allah saya baik Alhamdulillah sampai sekarang ya betah-betah aja di Sudan Masya Allah udah hampir 4 tahun betah aja ya Alhamdulillah baik Masya Allah baik itu cerita tentang ini ya apa namanya sejarah perjalanan perjuangan ini ya belajar ya sampai sekarang disana ya baik ini yang sesi kedua ini kita mau korek-korek sesuatu ini sebenarnya antum ini kesana ini biasiswa ya biasiswa ya kesana ya Alhamdulillah biasiswa dari jalur sifaroh sifaroh dari kedudahan kan jalur itu macam-macam ada jalur mantiri ada jalur MOU ada jalur sifaroh ada jalur katerina saya termasuk namanya jalur sifaroh yang dulu itu sampai sekarang masih menunggu itu tangkanan dari jamiah sini itu namanya daftar Muhammad Foyib orang Sudan beliau itu beliau itu mantan dosen di Libya di Libya saya baru kenal beliau itu kemarin pas ketika ada salah satu kenalan teman saya yang ada di Kemenang nah dari situ saya kenalan dari beliau mungkin dari bahasa Arab bahasa Arab mungkin dari bahasa Arab Pondok mungkin saya agak kaku ya kemarin pas pas komunikasi dengan beliau karena beliau bahasa Arabnya Masya Allah cepat banget jadi memang harus kita sering mendengar bahasa Arab untuk bisa menghadirkan dengan beliau jadi dari sifaroh ya jadi dari kedube Sudan berarti ya ini beasiswanya ya sahih luar biasa Masya Allah ini masih dia beasiswanya itu pertahun atau memang selama studi di sana gitu sampai selesai gak ada jangkanya gitu Alhamdulillah sampai baklerius sampai S1 oh sampai S1 ya Masya Allah luar biasa Alhamdulillah Rais juga sama ya itu ya iya Rais juga sama sama dengan saya sebelumnya kita itu di beda universitas jadi pertama kali datang kita itu ada dapat kabulnya itu di jamiah Quran jamiah Al-Quran al-Islami di kota Om Durman makanya kemarin pas ketika bilang sama Ustaz Deddy kata saya saya di kata Dianta ya Om Durman ya iya Om Durman bukan di yang sekarang itu apa sekarang di Khortum kita di kota Khortum namanya jamiah Al-Quran yang sebelumnya yang sebelumnya kita di jamiah jamiah Al-Quran jamiah Al-Quran jamiah Al-Quran yang penting gak ada masalah yang penting sudah di Sudan mau di Om Durman ataupun di Ifriqiyah ini ya Insya Allah berkah ya Sudan itu sendiri apa sih? julukannya apa itu? kalau Mesir kan bumi kinana kalau Sudan ini apa ini? macam-macam Ustaz jadi ada yang bilang Sudan ini adalah negeri yang dimana negeri itu bertanggungnya Dua Nil karena ada Nil Biru dan ada Nil Putih dan sebagian bilang terkenanya itu karena negeri Seribu Darwis yang dimana negerinya itu para Sufi jadi Toriko-Toriko yang ada di Sudan itu banyak Ustaz jadi kalau kita mencari misalnya ke pelasok-pelasok Insya Allah mendapatkan masai-masai yang kawadu yang dimana beliau siap mengajarkan untuk kita dan tidak dikenal biaya sedikit Masya Allah luar biasa ya jadi mungkin Antum bisa cerita sedikit itu dulu Antum itu persiapannya apa aja sih itu untuk memenuhi apa namanya itu biasiswa dari si Faroh ini kedubes ini dokumen-dokumen dokumen dulu dokumen-dokumen wajib dulu apa itu yang dipenuhi itu yang pertama itu yang harus dipenuhi itu yang pertama ijazah pastinya ijazah 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 yang translate juga itu ya ah ya translate ke bahasa Arab translate ya jadi itu scannya dulu kita kirim yang kepada pihak yang meminta yang akan mengirimkan berkas kita ke ke Jamiah yang kedua scan scan paspor scan Jawa Safar paspor yang ketiga SKCK surat keterangan polisi yang keempat itu dari apa itu dari Polres atau Polda atau dari Polres biasanya minimal dari Polres ya iya kemudian yang keempat yang keempat itu ada namanya media medical check-up sebenarnya medical check-up sebenarnya medical check-up ini nggak mesti perlu tapi diwajibkan oleh yang meminta syarat pemintaan berkas sebenarnya medical check-up ini perlunya di Sudan ketika jad kesehatan tapi untuk mencari mencari amannya karena kalau misalnya kita pergi ke Sudan kita ya harus jauh-jauh dari penyakit yang dimana penyakitnya itu seperti hepatitis hepatitis sama malaria kalau misalnya kita ketahuan hepatitis di Sudan maka kita akan langsung secara langsung akan dikulangkan kalau nggak pulang ya ada resiko ada resiko tersendiri yang kita akan tanggung itu itu ada yang kejadian atau ada pernah sering atau bagaimana ya ada dari ada pernah kejadian dari sebagian teman anak di Sudan dari ada yang tahun pertama ada yang sudah tahun 3 ya karena memang sudah diimpa oleh penyakit akhirnya pada rumah harus pulang ke tanah air ini Hadi Bontang ini yang pergabungan kita Hadi siapa ini Abdul Hadi bukan yang di Turki bukan ya yang di Turki ya iya yang di Turki ini juga harus kita ajak ngobrol ngobrol ini dari Turki nanti ya Masya Allah ya di Bontang ini baru mengahini ya siapa ini ya baik jadi itu beberapa syarat ya ada empat tadi minimal ya itu yang harus dibawa ke kedubah situ ya iya kalau baik ada lagi enggak ada lagi enggak syarat-syarat sunnahnya gitu untuk memperkuat syarat utama tadi dan lain sebagainya sebenarnya cukup itu saja cukup itu berkesan untuk jalur tadi saya udah udah jelaskan jalur untuk sudan ada beberapa macam pertama jalur jalur sifaro dan kedua jalur kemenak ketiga jalur jalur MOU keempat jalur mandiri nah khusus jalur kemenak khusus jalur kemenak itu akan dites di tempat beberapa kampus yang ada di Indonesia seperti di UIN seperti ya di UIN itu dites tapi kalau misalnya kita ikut jalur yang lain insyaallah kita cuma nunggu kobul kirim berkas nunggu kobul kalau misalnya kobulnya sudah keluar nama-namanya maka kita akan dites tapi itu tidak memungkinkan kita enggak diterima kalau misalnya kita sudah dapat kobul insyaallah kita akan diterima di jamiah yang ada di sudan pasti itu ya itu udah jaminan itu ya pasti walaupun kita gagal tes di jamiahnya jamiahnya insyaallah itu ada namanya mahat lugoh dalam persiapan ya persiapan persiapan ya iqdadi ya itu ya baik kemudian tips-tipsnya itu gimana sih untuk memudahkan nembus itu beasiswa itu gimana gitu apakah harus ada KKN korupsi kolusi nepotisme gitu ada orang dalem atau bagaimana itu sebenarnya ya kita tidak kita tidak pungkiri bahwasannya kalau orang dalem itu adalah jadi ya kita yang pertama ya pertama ya kita harus susnuzon kita ya apa namanya pertama kita yakin aja dulu Seth kita serahkan berkas kalau masalah terakhirnya ya kita ya kita tunggu aja gitu misalnya kalau rejeki ya insyaallah dapat ya saya juga enggak yang dulu pertama-tama saya mau ke sudan itu saya enggak ya mau ah diterima enggak sih ini diterima enggak kayaknya sih enggak ada di perasaan saya tuh enggak gitu loh tapi ya pada rumah tawakkal aja gitu ya ya tawakkal aja setelah berusaha tawakkal aja gitu ya nanti hasil akhir insyaallah membuktikan gitu tapi tentunya setelah antum apa ngasih berkas dan sebagainya itu kan itu suatu perjuangan juga menerjemahkan macam-macam itu saya pernah merasakan juga itu ketika dulu mau S2 ke Qatar enggak jadi itu ya saya urus-urus itu penerjemahan aja itu udah kena berapa ratus ribu gitu ya urus-urus mengurus SKCK dan lain sebagainya itu artinya kan setelah perjuangan tawakkal dibarengi dengan apa lagi itu harus ya harus dibarengi dengan usaha saya ingat sekali pas ketika saya pertama kali mau ke Sudan itu saya saya sudah di Kalimantan di pondok yang dari yang di Kalimantan itu ngajar terus dikelpon sama ada namanya Pak Agri mungkin beliau masih di kebutan atau belum saya kurang tahu beliau yang urus berkas saya Ustaz Ustaz Adam ini gimana berkas medical check up antum besok harus dikirim ya padahal waktu itu saya saya di Kalimantan dan belum medical check up biasanya itu kita dikasih rujukan medical check up itu beda di daerah di daerah kampung Melayu ada saya lupa namanya medical check up di sana ya jadi otomatis ketika saya di Kalimantan dalam sehari itu saya harus besok harus menyerahkan berkas saya itu ke perdutaan jadi saya bingung itu ya Allah mungkin ada jalan lain yang Allah kasih kepada anak-anak sendiri ya langsung lah disitu saya langsung terbang cuma 3 hari ke Jakarta dari Kalimantan gara-gara untuk medical check up itu perjuangan luar biasa itu ya padahal kita kita itu nggak tahu ini diterima apa enggak padahal kita nggak tahu diterima apa enggak yang penting kita usaha jalan kalau misalnya udah ajaran Insya Allah iya baik artinya itu memang saya yakin betul bahwasannya yang dapat beasiswa itu dan lain sebagainya nggak mungkin kalau nggak usahanya maksimal dan lain sebagainya itu ya seperti itu iya iya baik kita lanjutkan ini kita udah dapat ilmu banyak ini sebenarnya dari tadi ngobrol-ngobrol cerita ini kan dapat ilmunya kan cerita gitu cerita tapi dapat ilmu kan gitu kemudian apa namanya mungkin cerita sedikit ini ini apalagi namanya ini motivasi motivasi antum nih untuk mungkin ada nanti adik-adik kita ini dari Cidokom atau dari pesantaran lain ataupun dari sekolah lain ini yang mau belajar ke Sudan ini ini apa motivasinya gitu kan tentu kan di Sudan ini berbeda dengan tempat-tempat lain beasiswa di tempat-tempat lain gitu bagaimana motivasinya kepadal bismillah untuk teman-teman yang mau ke Sudan insyaallah apabila antum mau ke Sudan perbaharui lah niat karena niat itu mempengaruhi segalanya perbaharui niat ingat pertama kali antum ke Sudan ketika antum sudah sampai ke Sudan ingat ketika antum ingin-ingin sekali ke Sudan ketika antum ketika di Sudan lagi malas-malasan ingat ketika antum ingin sekali ke Sudan berapa berapa susahnya antum ijarat disitulah kita harus berpikir bagaimana Allah memberikan kita kesempatan untuk belajar jangan jangan sia-siakan jangan sia-siakan waktu kita yang ada di Sudan kita di Sudan itu hanya empat tahun tidak lebih itu sangat terbatas jadi selalu semangat untuk belajar dan jangan putus asa insyaallah ada jalannya insyaallah insyaallah itu ya itu apa namanya dua hal mungkin tadi saya lihat itu motivasi yang apa namanya untuk memberikan kepada kawan-kawan yang mau mengunjungi dan studi di apa di Sudan ya begitu ya insyaallah baik keadaan Sudan ini sama ya dengan Indonesia lockdown juga ya disana ya iya Ustadz masih lockdown sudah mungkin hampir satu bulan lockdown ya kita ya di rumah-rumah di rumah ya seperti biasa nggak bisa kemana-mana juga sama kita halnya dengan Indonesia nggak bisa kemana-mana keluar rumah masih bisa ya keluar rumah masih bisa iya kalau misalnya kita ke bakola apa ke bakola ke bakola itu warung kita sering ke warung di daerah sekitar-sekitar sekitar-sekitar mungkin masih bisa tapi kalau untuk ke pasar mungkin ada harinya gitu tapi kita mungkin juga nggak berani ke pasar karena ras mungkin mereka melihat orang asing ya ternyata sekarang kan lagi corona jadi iya betul dicurigai dan lain sebagainya gitu ya iya dicurigai mungkin kalau masalah ibadah itu gimana disana berlangsung atau gimana sholat jamaah kemudian apa namanya itu taraweh itu bagaimana disana kita disini dari KPDN kita inisiatif sendiri mungkin dari keluarga yang lain mungkin juga sama kita sholat di rumah berjamaah kalau misalnya sholat taraweh insyaallah kita juga ada ada kegiatan sholat taraweh berjamaah di rumah karena di masjid-masjid itu hanya azan adanya azan jadi setelah itu pagar-pagar masjid itu dikunci karena kebijakan baru kemarin kan karena lockdown akhirnya kita kita sholat taraweh berjamaah di rumah sholat berjamaah di rumah nanti kita mungkin juga apakah sholat kita juga ada mungkin di rumah atau buat orang Indonesia atau kayak gimana mungkin karena ini kan perdana buat kita yang ada di Sudan iya 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 berarti tidak jauh beda dengan di Indonesia ya di Indonesia juga begitu tapi ada juga yang masih bandel-bandel ya sebagian tempat di Indonesia baik mungkin apa namanya ini udah mengganggu waktunya ini udah 40 menitan ini kita ini udah apa namanya banyak mengganggu waktu Sat Adam ini kita ini dari Sudan sana ini ya mungkin mau ibadah sholat Zuhur ya di sana ya iya sebentar lagi insya Allah iya mushalat Zuhur ya ya baik ini kawan-kawan yang baru bergabung ataupun tadi yang sudah bergabung lebih dulu terima kasih sudah apa hadir di obrolan kita sore ini ya terima kasih atas atensinya sekali lagi Sat Adam nunjauh di sana terima kasih sudah bersedia ngobrol-ngobrol dengan saya ini sore pada sore hari ini ya kita cukupkan dengan lapas Alhamdulillah Alhamdulillah Rupiah Alamin mudah-mudahan antum KPDN dan kawan-kawan di sana semua mahasiswa Indonesia sukses ya segera menuntaskan studinya kembali ke Indonesia dan membangun negeri ini ya baik Khafarutul Majlis Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu'la ilahima anta Astaghfirullahaladu'la melaik astaghfirullahaladu'la Terima kasih telah menonton